Si racun dari barat jelit 15. Lim Tio Eng tersenyum-senyum. Tiong yang cinjin, ketika itu kau amat betah tinggal di sini, barulah aku menghendaki tempat ini. Aku tinggal di sini baik-baik saja, lebih baik kau tidak usah mencampuri urusanku Ong Tiong yang mengungkam. Mereka berdua amat cerdas, tahu apa yang dipikirkan masing-masing, tapi justru tak dapat mengungkapnya. Ong Tiong yang tahu bahwa wanita cantik itu amat kagum padanya. Sedangkan dirinya sendiri juga amat menyukainya. Akan tetapi, di antara mereka telah terjadi suatu kesalahpahaman. Lim Tio Eng mengira Ong Tiong yang hanya ingin menjadi orang gagah di kolong langit, sebaliknya Ong Tiong yang malah mengira Lim Tio Eng ingin menang sendiri dan egois. Maka mereka berdua sering cekok, tidak pernah duduk bersama mencurahkan isi hati masing-masing. Tio Eng, aku kemari mencarimu karena kau menghendakiku kemari, kata Ong Tiong yang. Laki-laki itu memang angkuh. Dia tidak mau tunduk di hadapan Lim Tio Eng, maka mengatakan begitu. Tentunya kata-kata itu membuat wanita cantik itu besar sekali, lantaran tersinggung. Tidak salah, memang aku yang menyuruhmu kemari. Aku baru melatih Giyokli Sinkeng, ingin bertanding denganmu, sahut Lim Tio Eng. Ong Tiong yang tertawa. Tio Eng, aku memang telah memperoleh kitab pusaka Kiyu Im Chin Teng, bahkan sudah membaca isinya. Sungguh merupakan ilmu silat yang amat tinggi. Menurutku ilmu silat yang tercantum di dalam kitab pusaka Kiyu Im Chin Teng, merupakan ilmu silat yang tiada duanya di kolong langit ini, Lim Tio Eng tertawa dingin. Ong Tiong, Yang, apakah kau tidak membual? Siapa yang menulis kitab pusaka Kiyu Im Chin Teng itu? Apakah dia seorang dewa? Dia bukan dewa, tapi memang merupakan seorang aneh yang jenius. Dia hidup di masa Kaisar Taocong, dinasti Taishong, bernama Oe Yeseng, dia, Sahutong Tiong yang mendadak Lim Tio Eng tertawa terkekeh. Hihihi, sudahlah. Apakah kau pun ingin memberitahukan tentang kitab Pek Siu Tuocong? Entah sudah berapa puluh kali kau memberitahukan kepada orang, bahwa di kolong langit ini hanya berapa orang yang mau mendengarkan ceritamu itu. Kau harus tahu, aku datang kemari bukan untuk mendengar itu, Ong Tiong yang terdiam. Sesungguhnya Ong Tiong yang datang ke pekuburan itu dengan hati gembira, ingin baik-baik mencurahkan isi hatinya pada Lim Tio Eng. Tapi tidak taunya wanita cantik itu justru dingin-dingin saja, bahkan juga memandang rendah kitab Pusaka Kiu Im Chin Keng. Berselang sesaat, Ong Tiong yang berkata, Aku dengar kau telah berhasil melatih Giyok Li Sin Keng, maka aku datang kemari untuk mohon petunjuk kau, ya sahut Lim Tio Eng. Suara wanita itu berubah hambar. Ong Tiong, Yang, padahal aku mengira kau merupakan lelaki yang tak berperasaan, namun ternyata kau lelaki baik. Kau tahu diriku dalam hatimu, juga punya sedikit perasaan dan cinta kasih. Di tengah malam ruta ini, kau rindu padaku maka datang menengoku. Namun setelah bertemu ku, kau malah berlaku tidak sesuai dengan keinginan hatimu, itu membuatku kecewa sekali. Semakin berpikir, wajah Lim Tio Eng semakin muram, bahkan matanya mulai bersimbah air. Saat itu, bagaimana Ong Tiong yang mengetahui perasaan Lim Tio Eng? Ketika melihat matanya bersimbah air, dia tampak gugup sekali. Tio Eng, kalau kau merasa tidak enak badan, lebih baik aku pergi. Lain kali aku akan datang lagi untuk bertanding denganmu, katanya segera. Ong Tiong, Yang, tidak usah. Maksud baikmu ku terima dalam hati saja. Kali ini kau harus menyaksikan Giokli Sengkeng, aku akan membuatmu tunduk, sahut Lim Tio Eng dengan gembira. Ternyata pertandingan dulu, yaitu menulis dengan jari di atas batu, itu atas usul Lim Tio Eng. Ong Tiong yang tidak dapat melakukannya. Tapi Lim Tio Eng justru dapat melakukannya. Maka Ong Tiong yang mengaku kalah dan menyerahkan kuburan tua itu kepada Lim Tio Eng. Akan tetapi, Ong Tiong yang tidak menduga, bahwa Lim Tio Eng bersedia mati di dalam kuburan tua tersebut. Selama itu, Lim Tio Eng selalu berpikir, bahwa Ong Tiong yang memandang rendah dirinya, maka dia berupaya menciptakan semacam ilmu pedang, khusus untuk memecahkan ilmu pedang Ong Tiong Jang. Sementara Ong Tiong yang terus memandang Lim Tio Eng, lama sekali barulah berkata, Tio Eng, kalau kau memiliki ilmu pedang yang dapat memecahkan ilmu pedangku, kenapa kita tidak menjajalnya Lim Tio Eng menata Pong Tiong yang lalu menyahut sambil manggut-manggut. Baik, mari kita bertanding. Ketika itu Ooyang Hang masih bersembunyi. Dia berpikir, sejak aku berhasil menguasai ilmu Hamo Kang dan ilmu Hang Huang Lat dari guru, aku tahu ada beberapa macam ilmu silat yang hanya merupakan permainan anak kecil. Tapi aku tahu jelas ilmu silat Ong Tiong yang tergolong nomor wahid di kolong langit. Betul atau tidaknya, malam ini aku harus baik-baik menyaksikannya. Dan juga wanita itu, dia berani bertanding dengan Ong Tiong yang tentunya memiliki ilmu silat yang amat tinggi. Itu merupakan kesempatan bagiku untuk menyaksikan pertandingan mereka, agar aku tahu bagaimana kepandayan mereka. Oleh karena itu, Ooyang Hang mulai memandang mereka dengan penuh perhatian, hingga melupakan tujuannya datang di gunung Chong Lemsan tanpa Ong Tiong yang memungut sebatang ranting, lalu berdiri di hadapan Lim Tiao Eng. Tiao Eng, ayohlah tanbangnya. Lim Tiao Eng bergirang dalam hati, sebab dalam beberapa tahun ini dia terus merenung, akhirnya berhasil menulis Diokli Simkeng, Kitab Gadis Hati Suci, yang khusus untuk menghadapi ilmu pedang Ong Tiong Yang. Lim Tiao Eng menghunus pedangnya. Kau harus berhati-hati. Orang hilang ilmu pedang Coan Chin kau amat lihai, tapi menurutku tiada apa-apanya. Kau lihat saja, aku pasti dapat memecahkan setiap jurus ilmu pedangmu. Apa yang dikatakan Lim Tiao Eng, membuat Ong Tiong yang tertawa dalam hati. Ilmu pedang Coan Chin kau memang tidak terhitung ilmu pedang yang paling lihai di kolong langit. Namun kak seorang wanita. Tidak gampang kau memecahkan ilmu pedang Coan Chin kau. Karena kita sudah berhubungan cukup lama, maka aku tidak akan mempermalukan dirimu. Tiao Eng, kau boleh menyerang lebih dulu katanya kemudian. Akan tetapi, Lim Tiao Eng malah tidak bergerak. Kau lah yang harus menyerang duluan. Aku lupa memberitahukan padamu, bahwa ilmu pedangku khusus untuk menghadapi ilmu pedang Coan Chin kau, maka aku akan menyerang belakangan karena mereka berdua sama-sama mencurahkan perhatian untuk mengadu ilmu pedang, sehingga tidak melihat keberadaan Ouyang Hong. Sedangkan Ouyang Hong berkata dalam hati, Wanita itu berani membiarkan Ouyang yang menyerang duluan, tentunya dia juga merupakan jago tangguh di kolong langit, namun tidak tahu siapa yang lebih tinggi ilmu pedangnya. Tampak Ouyang yang dan Lim Tiao Eng mulai serang-menyerang dengan cepat sekali, sehingga membuat pandangan Ouyang Hong menjadi kabur, tidak dapat melihat dengan jelas gerakan pedang mereka. Bukan main terkejutnya Ouyang Hong? Kelihatannya kepandayan mereka lebih tinggi dariku. Aku tidak pernah menyaksikan kepandayan Ouyang, namun kini setelah menyaksikannya, barulah aku tahu kepandayannya amat tinggi. Mendadak Ouyang yang berkata, Tiao Eng, rupanya ilmu pedangmu tidak dapat memecahkan ilmu pedangku, lebih baik kita berhenti bertanding Ouyang Hong. Setelah kupikir bolak-balik, maka aku mengambil keputusan, tidak akan mempermalukan dirimu sahut Lim Tiao Eng. Ouyang yang menggeleng-gelengkan kepala. Oh, ya sudah kukatakan tadi, ilmu pedang Coan Chin kau tiada apa-apanya. Kalau kau tidak percaya, lihatlah tanda seru kata Lim Tiao Eng. Wanita cantik itu langsung menggerakkan pedangnya. Ouyang Hong tidak melihat jelas jurus ilmu pedang itu. Kalaupun dia melihat jelas, juga tidak akan mengerti, sebab yang dia pelajari justru merupakan ilmu silat gelolongan susat, begitu pula wekangnya. Terdengar Ouyang yang berkata, ilmu pedang apa ini? Kok kelihatannya khusus untuk memecahkan ilmu pedang Coan Chin kau Lim Tiao Eng tertawa, lalu menyahut dengan dingin. Ouyang Hong yang ilmu pedang Coan Chin kau memang lihai, namun Giok Li Sim Tiao Eng justru untuk memecahkan ilmu pedang Coan Chin kau, maka semua jurus ilmu pedangmu dapat kupecahkan. Karena itu, ilmu pedang Coan Chin kau sudah tiada gunanya lagi mendadak Lim Tiao Eng menggerakkan pedangnya. Ouyang Hong yang terbelalak dan tertegun ketika menyaksikan gerakan pedang itu, sebab setiap jurus untuk memecahkan ilmu pedangnya. Lim Tiao Eng terus menggerakkan pedangnya hingga jurus ke-67. Ouyang Hong yang semakin terbelalak dan tertegun menyaksikannya. Tiao Eng, apakah itu Giok Li Simi Keng yang baru kau ciptakan tanyanya? Lim Tiao Eng tersenyum. Tidak salah. Nah, apakah ilmu pedang Coan Chin kau dapat menandingi Giok Li Sim Kem? Ouyang Hong yang menatap Lim Tiao Eng. Mulut pun membungkam, tak mampu bersuara. Dia terus menatap wanita cantik itu seraya berkata dalam hati. Tiao Eng, Tiao Eng. Mengapa kau bersusah payah sampai begini? Aku mengakui ilmu silatmu amat tinggi, namun mengapa kau harus memusuhi Coan Chin kau? Coan Chin kau merupakan partai besar, tapi tidak ingin menjagoi rimba persilatan, hanya ingin membela dinasti Tai Song. Ketika melihat Ong Tiong yang diam saja, Lim Tiao Eng mengira laki-laki itu amat kagum akan ilmu pedangnya, dan merasa tunduk. Tentunya hal itu membuatnya gembira sekali. Lim Tiao Eng memandang Ong Tiong yang lekat-lekat lalu berkata sambil tertawa. Tiong, Yang, bagaimana Giok Li Sim Kengku ini? Apakah membuat para anggota Coan Chin kau tunduk? Kelak kalau aku menerima murid, sudah pasti akan jauh lebih lihai dari murid-muridmu itu, Lim Tiao Eng berkata dengan hati gembira. Maka tidak mengherankan kalau wajahnya tampak berseri-seri, karena merasa tidak sia-sia bersusah payah beberapa tahun, akhirnya berhasil menundukan Ong Tiong Yang. Mendadak wanita cantik itu menundukan kepala, setelah itu berkata dengan suara ringan. Tiong, Yang, ada sedikit urusan yang harus kubicarakan denganmu, wajah Lim Tiao Eng tampak kemerah-merahan. Kemudian dia berkata dalam hati. Tiong, Yang, aku menyimpan perkataan dalam hati. Hari ini harus kukatakan padamu. Kalau tidak, selanjutnya tidak akan kukatakan lagi. Ong Tiong Yang, Ong Tiong Yang, kau sungguh bodoh. Aku sudah berkata begitu, namun kau diam saja. Lim Tiao Eng merasa kecewa, gusar dan benci. Tiong, Yang, aku denganmu, kali itu aku bertanding denganmu, hanya satu kali bergurau, ku beritahukan padamu, katanya. Mendadak dia mendungakan kepala. Wajahnya tampak pucat pias. Ternyata di hadapannya sudah tidak ada bayangan orang. Ong Tiong Yang telah pergi secara diam-diam, dan tidak berpamitan kepadanya. Wanita cantik itu menundukkan kepala, dan pedangnya pun terlepas dari tangannya. Tentunya Ong Yang Hang melihat kepergian Ong Tiong Yang. Dia pun dapat menduga, bahwa di antara kedua orang itu ada suatu urusan. Ong Yang Hang menjeleng-gelengkan kepala seraya berkata dalam hati. Semula aku mengira bahwa Boki Yong Chen berupa gadis yang tidak tahu aturan, tidak taunya wanita cantik itu jauh lebih tidak tahu aturan. Kalau begitu, kaum lelaki mengharapkan apa dari kaum wanita? Ong Yang Hang menyaksikan wajah Ong Tiong Yang yang begitu muram, justru membuatnya bergirang dalam hati. Apabila hati Ong Tiong yang tercekam, sudah pasti tidak akan mengurusi apa-apa lagi. Siapa tahu Ong Yang Hang akan berhasil mencuri kitab pusaka Kiu In Chin Keng itu. Di bawah sinar rembulan yang remang-remang, Ong Yang Hang melihat Ong Tiong Yang meninggalkan tempat itu dengan kepala tertunduk, lalu duduk di atas sebuah batu besar. Ong Yang Hang tercengang, tidak tahu apa sebabnya Ong Tiong Yang duduk di situ. Angin berhembus kencang, apakah Ong Tiong Yang tidak akan merasa dingin? Tampak Ong Tiong Yang duduk termenung, entah apa yang sedang dipikirkannya. Ong Yang Hang memang tidak tahu. Ternyata Ong Tiong Yang sedang memikirkan tentang pertama kali bertanding dengan Lim Tiao Eng, sehingga harus menyerahkan kuburan tua kepada wanita cantik tersebut. Perlahan-lahan Ong Tiong Yang merabah sebuah batu. Ternyata di permukaan batu itu terdapat delapan baris huruf, hasil tulisan Lim Tiao Eng dengan jari tangan. Ong Tiong Yang menggumam delapan baris huruf itu, kemudian menghela nafas panjang sambil mengusap pusat batu tersebut. Ketika melihat Ong Tiong Yang mengusap batu itu, Ong Yang Hang berpikir, kitab pusat kaki Uim Chin Keng pasti disembunyikan di bawah batu besar itu. Kalau aku tidak melihatnya, siapa yang akan mengetahuinya? Di saat Ong Yang Hang sedang berpikir, mendadak terdengar suara suling yang amat nyaring, membuat hati orang tergetar-getar. Ong Tiong Yang mendengarkan suara suling itu dengan termangu-mangu. Kemudian dia duduk bersilah di atas batu, kelihatannya sedang melawan suara suling tersebut. Ong Yang Hang juga mahir seni musik. Begitu mendengar suara suling itu, dia berpikir, kalau aku memiliki sepasang belahan bambu, aku pasti akan bersenandung sambil membunyikan sepasang belahan bambu, agar dapat menghalau suara suling yang menekan ini. Ketika berpikir demikian, tiba-tiba dia merasa darahnya bergolak. Dia segera mengerahkan Wee Kang-nya untuk melawan suara suling itu. Di saat Ong Yang Hang dan Ong Tiong Yang mengerahkan Wee Kang melawan suara suling itu, mendadak terdengar suara orang membaca doa yang amat merdu dan bergema-gema. Seng Buddha bersabda, awal tiada kesulitan dan akhir juga tiada kesulitan. Manusia hidup dari awal dan akan berakhir pula. Maka manusia harus banyak membaca doa, barulah bisa sempurna, memang sungguh kebetulan sekali, suara doa itu mengimbangi suara suling, sehingga kedengaran lembut, tidak membuat darah orang bergolak lagi. Sementara Ong Tiong Yang Yang duduk di atas batu besar, dia melepas sepatunya, lalu diangkatnya sepatu itu ke depan matanya, sekaligus dipandangnya dengan termangu-mangu. Ong Yang Hang tercengang menyaksikannya. Kelihatannya Ong Tiong Yang telah berubah gila karena terpengaruh oleh suara suling itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia terus-menerus memandang sepatunya? Seandainya benar Ong Tiong Yang sudah gila, tentunya bukan berpengaruh oleh suara suling, ataupun suara doa itu. Lalu apa yang membuatnya menjadi gila mendadak? Ong Yang Hang tidak habis pikir. Lama sekali Ong Tiong Yang memandang sepatunya. Kemudian dia lepasnya lagi sepatunya yang sebelah, setelah itu dipandangnya sepasang sepatunya itu dengan penuh perhatian. Saat ini, suara suling itu bertambah nyaring dan bernada tinggi, seperti suara ombak berderu-deru, seakan-akan mau menelan apa yang ada di depan mata. Sedangkan suara doa itu bertambah merdu dan lembut. Perpaduan dua suara itu membuat hati Ong Yang Hang mulai kacau. Dia segera duduk bersilah mengerahkan wekangnya. Di samping itu, dia pun bersenandung dalam hati untuk menenangkan hatinya. Tampak tangan Ong Tiong Yang juga mulai bergerak memukul kedua belah sepatunya, sehingga menimbulkan suara plak. Plak suara sepatu itu bernada aneh, namun dapat mengimbangi suara suling dan suara bacaan doa tersebut. Berselang beberapa saat kemudian, barulah suara-suara itu berhenti, dan suasana di tempat itu pun berubah menjadi hening. Ong Tiong Yang bangkit berdiri. Wajahnya tampak berseri-seri, tidak seperti orang gila lagi. Kemudian dia-dia tertawa gelap seraya berseru. Yang datang apakah Oe Ye Yeok Su, majikan pulau persik dari laut timur? Suara sulingmu amat lihai sekali, bagaikan ombak yang akan membalikan segala galanya terdengar suara tawa, yang disusul oleh suara sahutan. Sungguh tajam pendengaran Tiong Yang cincin. Ini memang suara suling ciptaanku. Harap Tiong Yang cincin maklumong Tiong Yang tertawa. Apakah yang membaca doa toan hangya dari Yun Lam Thaili di bawah sinar rembulan, tampak seseorang duduk di dahan pohon. Orang itu mengenakan jubah abu-abu. Tangannya memegang sebatang suling yang bergemerlapan ke hijau-hijauan, ternyata suling giyok. Orang itu menjura pada Ong Tiong Yang. Tamu yang ada di dalam istana Tiong Yang, tengah malam terdengar suara suling. Chuong tahu seni musik, bersama menikmatinya, katanya. Di sebuah batu besar, entah sejak kapan berdiri seseorang. Orang itu mengenakan jubah kuning. Tangan kanannya memegang seuntai tasbeh. Tamu tiba di istana Tiong Yang, bertemu di bawah sinar rembulan. Pendatang tidak menimbulkan suara, membaca doa di tengah malam, katanya sambil memberi hormat. Wajah Ong Tiong Yang berubah serius. Dia segera memberi hormat seraya menyaut. Aku adalah Ong Tiong Yang, tinggal di istana Tiong Yang. Merana di bawah sinar seng surya, dengan siapa ku bicarakan kita Pau Yang Hang yang bersembunyi di tempat yang gelap, merasa girang sekali. Dia masih ingat, ketika berada di rumah sering membaca syair di bawah sinar rembulan. Ketika berada di gulun pasir bersama Bok Kiong Chen, dia pun membaca syair sambil memandang rembulan ditertawakan oleh gadis itu. Kini dah menyaksikan jago-jago tangguh rimba perselatan sedang bersyair tidak karuhan. Kalau dirinya tidak bersembunyi di tempat yang gelap, pasti sudah mengeluarkan tawa aneh. Ong Yang Hang berkata dalam hati, kalian merupakan kaum rimba perselatan yang amat terkenal. Tidak mengherankan kalian bisa membuat syair. Aku juga ingin membuat sebuah syair, tentu tidak akan kalah dibandingkan dengan syair-syair kalian, karena berpikir demikian, maka dia ingin membuat sebuah syair. Akan tetapi, mendadak terdengar suara seruan seseorang yang amat lantang. Busuk wah busuk. Sungguh busuk sekali. Locik, kau bilang siapa orang yang paling busuk di kolong langit terdengar suara sahutan. Kata Suhu, yang paling busuk adalah orang yang membersihkan tong tay. Tidak benar, tidak benar. Orang yang paling busuk di kolong langit adalah Hong Tiong, Yang, Toan Che Heng, dan Oaye Hyok Su kata orang itu. Suhu berkata begitu, Ang Chit Kong sudah paham. Suhu, aku tidak bisa membedakan masakan yang paling enak di kolong langit, apakah masakan suhu ataukah masakan Miao Chiu Jin Chiu sahut orang yang ditanggil locit orang itu mencak-mencak. Aku akan mati penasaran, kalau kau tidak bilang masakan suhu paling enak, melainkan bilang masakan Miao Chiu Jin Chiu lebih enak. Kau ingin membuatku marah besar ya tampak dua orang berjalan keluar dari tempat gelap ketika melihat kedua orang itu, Ouyang Hang terbelalak. Ternyata dia mengenali mereka, tidak lain adalah Su Chiao Hwe Acu dan Ang Chit Kong. Ouyang Hang melihat kelima orang itu. Mereka berlima boleh dikatakan lima jago tangguh di masa itu. Kelima orang itu adalah Raja Tai Lib bernama Toan Che Heng, Ong Tiong Yang Chin Jin ketua partai Coan Chin Kau, Ouyang Hang sumajikan Pulau Persik, Su Chiao Hwe Acu dan Ang Chit Kong, muridnya. Mereka berlima berkumpul di situ, tentunya bukan merupakan hal yang baik. Ouyang Hang berkata dalam hati, kelihatannya tidak hanya kakakku yang ingin memperoleh kitab pusaka Kiu In Chin Teng, bahkan orang-orang itu pun kemari demi kitab pusaka tersebut. Mereka berkumpul di sini, entah apa pula yang akan terjadi. Bagaimana mungkin aku sanggup melawan mereka untuk memperoleh kitab pusaka Kiu In Chin Teng? Melawan salah seorang di antara mereka, mungkin aku sudah tidak sanggup, apalagi harus melawan mereka berlima. Tapi aku harus memanfaatkan situasi, siapa tahu aku punya kesempatan untuk merebut kitab pusaka Kiu In Chin Teng. Di saat Ouyang Hang sedang berkata dalam hati, terdengar Ouyang yang berkata, Sudah lama ku dengar majikan Pulau Persik datang di Tiong Goan, namun aku belum pernah bertemu. Sungguh beruntung malam ini aku dapat bertemu di sini, dan aku baru tahu majikan Pulau Persik merupakan orang jenius, Ouyi Yoksu tersenyum. Tiong Yang Chin Jin tidak pernah berlaku sungkan. Kami kemari mencarimu, sesungguhnya bukan bertujuan baik. Kalau kau berlaku begitu sungkan, bagaimana kami akan bertarung dengan mukalanya sambil memandangnya? Raja Tai Litoan Che Heng tersenyum. Berlaku sungkan, tidak berlaku sungkan, tapi bertarung tetap bertarung, sambungnya. Kelihatannya kalian kemari bukan untuk bertarung. Bukankah tadi kalian bersyair sambil tertawa-tawa? Aku dan Ang Chit tidak mengerti itu. Kalau kalian ingin bertarung, kami berdua pun harus terhitung di dalamnya, selah Su Chiao Hwe Acu. Usai berkata begitu, dia tertawa gelap, tidak menganggap serius urusan itu. Su Chiao Hwe Acu, kau lebih tua dari Ong Tiong, yang lo kata Ouyi Yoksu. Itu memang benar. Aku lihat kalian semua masih muda, maka merasa tidak tega. Kalau kalian mati bertarung, bukankah sayang sekali? Lain halnya dengan aku si pengemis tua, matinya sudahlah. Karena itu, menurutku lebih baik kalian jangan bertarung, sahut Su Chiao Hwe Acu. Ong Tiong yang tahu jelas, kedatangan mereka berempat di istana Tiong, yang tentu bukan untuk urusan baik. Mereka berempat kemari, sudah pasti karena kita pusaka Kiu Im Chin Keng. Hal itu membuat Ong Tiong yang menghela nafas panjang. Di hadapan orang, alangkah baiknya belak-belakan. Tiong yang cinjin punya kesulitan apa, katakanlah kata Ouyi Yoksu. Aku memang sedang gelisah. Kalian berempat jago tangguh datang di istana Tiong yang untuk mencariku, bagaimana aku tidak gelisah? Tapi aku tidak tahu ada urusan apa kalian berempat kemari mencariku, lebih baik katakanlah sahut Ong Tiong yang. Padahal semua orang tahu tujuan masing-masing, tapi begitu Ong Tiong yang bertanya, mereka semua tak dapat menjawabnya, hanya saling memandang. Tiong yang cinjin, aku tidak paham akan satu hal, ingin bertanya pada Tiong yang cinjin, jawab Raja Taili akhirnya. Entah Toan Hangya ingin bertanya apa padaku? Kalau aku tahu, pasti ku beritahukan, tanya Ong Tiong yang. Yang akan ku tanyakan ialah mengenai Hatsok Taisu. Beliau masih terhitung saudaraku. Beberapa bulan lalu, beliau menerima suatu berita bahwa Tiong yang cinjin memperoleh sebuah kitab pusaka Kiu In Chin Keng. Beliau telah menyucikan diri, tentunya tidak berhati serakah. Hanya saja beliau hubi sekali terhadap ilmu silat. Begitu mendengar Tiong yang cinjin memperoleh kitab pusaka itu, maka beliau segera berangkat kemari ingin membuktikannya. Tapi entah beliau sampai di sini atau tidak, harap Tiong yang cinjin sudi memberitahukan padaku kata Tuan Che Heng, Raja Taili. Aku memang bertemu seorang Taisu. Beliau amat berwibawa dan jenius. Kami bercakap-cakap dan Taisu itu pun memperlihatkan ilmu Yip Yang Chi yang amat mengejutkan. Kami seimbang. Lalu Taisu itu pergi bersama Ouyang Cho An, jago nomor satu daerah Si Hek. Tapi aku tidak tahu mereka berdua pergi kemana, jawab Tiong yang. Mendengar jawaban itu, Tuan Che Heng menggerutkan kening. Heran. Sungguh mengherankan. Aku justru datang dari Taili, namun tidak melihat beliau kembali. Apakah dia punya urusan di Tiong Go An, sehingga menghambatnya pulang katanya. Ouyi Yoksu tertawa. Aku pun pernah bergebrak dengan Itsog Taisu. Tuan Hang ia bilang tidak paham, mengapa tidak bertanya padaku Tuan Che Heng tersentak, dan langsung memandang Ouyi Yoksu. Oh, ya. Kau tahu beliau berada di mana sekarang aku tidak tahu. Ketika bertemuku itu sudah lama sekali, sahut Ouyi Yoksu. Kemudian dia yang menutur tentang dirinya bertemu Itsog Taisu. Ketika menutur, dia pun melirik Ang Chit Kong. Sebab di saat bertemu padri itu, Ouyi Yoksu bersama Ang Chit Kong. Namun Ang Chit Kong pura-pura tidak melihat lirikan Ouyi Yoksu. Hari itu, Itsog Taisu bergebrak denganku. Kami seimbang. Meskipun aku tidak bersedia menunjukkan kitab pusaka Kiu In Chin Teng, beliau tidak memaksaku, karena tahu akan kesulitanku. Kemudian beliau pergi bersama Ouyang Chuan dan seorang gadis, kata Ong Tiong Jang. Ouyang Hong yang bersembunyi di tempat gelap, mendengar jelas semua pembicaraan itu. Ternyata kakak masih belum memperoleh kitab pusaka tersebut. Berdasarkan sifat kakak, tidak mungkin dia akan pergi begitu saja. Pikirnya. Kemudian Ouyang Hong menjadi tersadar akan satu hal, yaitu tidak gampang memperoleh kitab pusaka Kiu In Chin Teng. Kalau begitu, bagaimana mungkin dirinya akan berhasil merebut kitab pusaka itu? Ouyang Hong justru tidak tahu. Sejak mendapat Wee Kang dari centok heng, boleh dikatakan dia sudah merupakan jago tangguh yang jarang ada di kolom langit, hanya saja kurang pengalamannya, MKA tidak tahu tentang itu. Oh, sungguh kecewa aku mendengarnya, kata Tuan Hong ya. Suciao Hwe Acu paling tidak sabaran melihat orang berteletele. Ketika mendengar pembicaraan mereka cenderung ke timur dan ke barat, membuatnya agak gusar. Ouyang Hong, yang kau seorang gagah, namun mengapa seperti wanita yang cerwek? Pantas kau gagal memimpin para orang gagah melawan pasukan Kim. Setelah berpikir demikian, dia pun berkata, Ong Tiong, yang, terus terang saja. Kami kemari tiada urusan lain kecuali ingin melihat kitab pusaka Kiu In Chin Teng. Konon kitab pusaka itu merupakan kitab ajaib. Benar atau tidak, harapkah Sudi memperlihatkannya pada kami semua? Aku bukan Toan Hang, ya, ingin mencari seorang Hwe Sio, melainkan ingin melihat kitab pusaka itu. Konon kitab pusaka itu berisi ilmu silat yang amat tinggi, harap dipinjamkan pada kami agar kami bisa membacanya sambung Ong Yok Su. Kitab pusaka itu memang berada di tanganku, juga merupakan sebuah kitab pusaka ajaib. Namun aku sudah mengambil keputusan untuk tidak membiarkan kitab pusaka itu beredar di dunia persilatan, agar tidak menimbulkan badai. Kalian kemari ingin melihat kitab pusaka itu, aku mohon maaf tidak bisa memperlihatkannya sahut Ong Tiong Yang. Ong Tiong Yang, kata orang penulis kitab pusaka itu adalah Oe Ye Seng, yang hidup di masa Kaisar Tsu Chong. Benarkah itu tanya Suhawe Aju? Ong Tiong Yang mengangguk. Tidak salah, memang Oe Ye Seng yang menulis kitab pusaka itu, karena Ong Tiong Yang tidak mau memperlihatkan kitab pusaka Kiu Im Chin Keng, Suqiao Hwe Aju amat penasaran dan mencacinya dalam hati. Ong Tiong Yang, kau memang syualan. Kami kemari ingin melihat kitab pusaka itu, namun kau tidak bersedia memperlihatkannya. Apakah kau tidak tahu bahwa kami amat penasaran sekali? Kau sungguh bukan orang gagah, egois dan cuma mementingkan diri sendiri sementara Oe Ye Ye Seng juga merasa penasaran. Ong Tiong Yang, kau jangan banyak alasan. Cepat keluarkan kitab pusaka itu. Kami ingin membacanya sebentar, jangan menolak katanya dengan kasar. Ong Tiong Yang tidak menyaut. Raja Tai Lito Anceh Heng menatapnya seraya berkata, Cin Jin Yang mengatakan bahwa itu merupakan kitab pusaka ajaib, tapi mengapa tidak sudi mengeluarkannya agar kami membacanya sebentar? Kata Raja Tai Lito Anceh Heng sambil menatapnya. Kalau kitab pusaka itu jatuh ke tangan penjahat, tentu akan menimbulkan banjir darah, sebab ilmu silat yang tercantum di dalamnya, sungguh lihai dan hebat, tak dapat diduga oleh manusia. Itu sebabnya aku tidak mau mengeluarkan kitab pusaka tersebut, sahut Ong Tiong Yang. Mendengar ucapan Ong Tiong Yang itu, Su Chiao Hwe Acu dan Oe Ye Ye Seng langsung mengerutkan kening, bahkan kemudian saling memandang. Berselang sesaat, Ong Tiong Yang melanjutkan ucapannya dengan tegas. Aku tidak peduli kalian mau bilang apa, yang jelas aku tidak akan menyerahkan kitab pusaka Qim Chin Keng pada kalian ketika mendengar apa yang dikatakan Ong Tiong Yang, To An Hang Ya tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menundukkan kepala, sama sekali tidak bersuara. Sedangkan Su Chiao Hwe Acu memandang Ang Chit Kong, seakan minta pendapatnya. Namun Ang Chit Kong juga tidak tahu harus berkata apa. Dia cuma menggeleng-gelengkan kepala. Di antara mereka yang paling cerdas adalah Oe Ye 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 Su. Tiong Yang Chin Jin, aku tidak paham akan satu hal, bolahkah Chin Jin memberi penjelasan katanya. Katakan saja sahutong Tiong Yang. Kami dengar, kau memperoleh kitab pusaka Qim Chin Keng secara tidak sengaja. Apakah itu benar? Tanya Oe Ye 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 Su. Ong Tiong Yang manggut-manggut. Tidak salah, memang secara tidak sengaja aku memperoleh kitab pusaka tersebut. Dalam hati Oe Ye Ye So yang tidak diliputi rasa benci dan dendam, maka menulis kitab itu. Tujuannya ialah agar ilmu silat tinggi tidak kandas di masa itu, maka Oe Ye Ye 성 menulis kitab tersebut. Begitu mendengar penjelasan Ong Tiong Yang itu, mendadak Oe Ye 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 Su tertawa gelap. Ong Tiong yang tercengang. Mengapa Oeyye Tocu tertawa tanyanya sambil memandang Oeyye Hyoksu? Aku mencertawakan Oeyye Seng. Dia terlalu goblok. Dia meninggalkan kitab pusaka, agar ilmu silat yang amat tinggi itu tidak lenyap turun-temurun. Tidak taunya justru Partai Coan Cinkau yang diketuai Ong Tiong yang ingin menyakai kitab tersebut. Kalau dia yang kini telah dialam bakatau pasti kecewa dan menangis sedih, sahut Oeyye Hyoksu. Apa yang diucapkan Oeyye Hyoksu atau majikan Pulau Persik itu membuat Ong Tiong yang membungkam, tidak tahu harus menjawab apa. Aku ingin memusnahkan kitab pusaka itu, apakah tidak salah pikir? Apabila kitab itu betul-betul kemusnahkan, tentu memusnahkan harapan Oeyye Seng. Bukankah aku akan menjadi orang yang amat berdosa? Lalu apakah aku harus menyerahkan kitab pusaka itu kepada mereka lalu membiarkan mereka pergi begitu pikirnya? Di saat Ong Tiong sedang berpikir, mendadak terdengar suara Toan Hang yang memuji Seng Buda. Omi Tohut. Tiong yang cincin tidak perlu banyak berpikir. Kalau cincin menganggap kitab pusaka itu tidak boleh lahir di dunia, tentunya ada alasan tertentu. Aku percaya pada cincin, mungkin cincin khawatir, apabila kitab pusaka itu beredar di dunia, pasti akan menimbulkan malapetaka dalam dunia persilatan. Saat itu, kami menyesal pun sudah terlambat, suciau hawe acur langsung menyelak dengan suara lantang. Justru apabila berada di tangannya, apakah tidak akan menimbulkan badai dalam merimba persilatan? Kalau berada di tanganku si pengemis tua ini, apakah akan membuat rimba persilatan kacau balau tidak karuan? Apakah suciampu mencurigai ku tanya Ong Tiong yang dengan kasar? Mendadak Ang Cip Kong membuka mulut bersuara. Tiong yang cincin merupakan orang jenius di kolong langit. Semua orang menghormatimu, bagaimana mungkin kami guru dan murid mencurigai mu? Kami hanya merasa agak penasaran saja, Ang Cip Kong, aku tahu kau tergolong tetua Kepang, sudah hamat terkenal dalam dunia persilatan. Malam ini di depan istana Tiong, yang muncul beberapa jago tangguh. Kalau aku tidak memberi penjelasan yang memuaskan, tentu kalian akan merasa tidak senang. Namun apabila kalian mendesak, aku terpaksa melayani kata Ong Tiong yang. Mendengar itu, Raja Tai Litoan Hangya langsung membaca doa. Omi Tohut, sedangkan Oe Ye Yoksu terus tertawa dingin, Suciao Hwe Acu tersenyum menyengir, kelihatan gembira sekali. Hanya Ang Cip Kong yang berkata dengan lantang. Ong Tiong Yang, kau disebut sebagai jago nomor wahid, namun justru tidak punya pikiran. Kalau kitab pusaka itu berasal dari perguruanmu, kami kemari ingin membacanya, boleh dikatakan kami yang bersalah. Tapi kitab pusaka Kiu Im Chin Kim bukan berasal dari perguruanmu, kau ingin memusnahkannya, itu berdasarkan aturan apa? Apabila kau dapat mengalahkan kami guru dan murid, Kepang pasti menyudahi urusan ini Oe Ye Yoksu langsung bertepuk tangan. Kelihatannya dia setuju akan apa yang dikatakan Ang Cip Kong. Tiong Yang Chin Jin, aku datang dari Pulau Persik yang amat jauh. Kalau aku tidak mohon petunjuk beberapa jurus sebelum kembali ke Pulau Persik, sungguh sayang sekali Ong Tiong Yang menatapnya, kemudian meloncat turun dari batu besar sambil bersiul panjang. Sesungguhnya aku tidak mau bergebrak dengan kalian. Tapi kalian menghendaki kitab pusaka Kiu Im Chin Kim, maka aku terpaksa bertanding dengan kalian. Apabila aku kalah, aku pasti menyerahkan kitab pusaka itu katanya kemudian. Usai berkata, dia memandang Toan Hang Ya. Raja Tai Li itu tentunya tidak berhati tamat. Namun sebagai seorang pesilat, sudah pasti ingin melihat kitab pusaka Kiu Im Chin Keng. Seandainya kitab pusaka itu justru ke tangannya, pasti tidak akan beredar di dunia persilatan. Sedangkan sikap suciao hawe acu agak angin-anginan. Tiap melakukan sesuatu kelihatan tidak pernah serius. Kalau kitab pusaka Kiu Im Chin Keng jatuh ke tangannya, pasti akan menimbulkan badai. Tentang Ang Cip Kong, Ong Tiong manggut-manggut karena yakin Ang Cip Kong dapat memimpin Kepang dengan baik, tidak akan jadi masalah seandainya kitab pusaka Kiu Im Chin Keng jatuh ke tangannya. Ketika melihat O.E.Y. Hyok Su, Ong Tiong yang berpikir. Majikan Pulau Persik itu amat cerdas dan banyak akalnya. Apabila kitab pusaka Kiu Im Chin Keng jatuh ke tangannya, pasti akan membuat kacau dunia persilatan. Walau saat ini gunung Cong Lemsan tampak tenang dan damai, namun tak jauh dari istana Tiong yang berdiri lima pesilat tangguh, yang siap bertanding memperebutkan kitab pusaka Kiu Im Chin Keng, sehingga membuat suasana menjadi tegang mencekam. O.Yang Hang yang bersembunyi di tempat gelap terus memperhatikan kelima orang itu. Raja Tai Litoan Hang yang berdiri di sebelah timur, tampak berwibawa. Sedangkan Ong Tiong yang berdiri di tengah-tengah, menunggu serangan mereka. Su Chiaw Hwe Acu dan Ang Cip Kong berdiri agak jauh. O.E.Y. Hyok Su berdiri di sebelah barat, siap menyerang Ong Tiong Jang. Suasana di tempat itu mulai diliputi hawa membunuh. Kalian akan maju serentak, ataukah aku harus mohon petunjuk pada kalian satu persatu tanya Ong Tiong Jang. Karena Tan Hong ya terus membaca doa, O.E.Y. Hyok Su tahu bahwa Raja Tai Litoan itu berkepandaian amat tinggi. Alangkah haiknya aku membiarkannya bertanding lebih dulu dengan Ong Tiong yang pikirnya. Setelah berpikir demikian, dia berkata, Mengeroyok bukan merupakan perbuatan orang gagah. Tentunya Tuan Hong ya sependapat denganku. Lebih baik kita bertanding dengan Ong Tiong yang dengan care satu persatu, Tuan Hong ya tahu akan isi hati O.E.Y. Hyok Su. Kalau O.E.Y. Tocu sependapat denganku, Biarlah aku yang mengemukakan suatu usul. Menurutku semuanya harus bertanding tiga babak untuk menentukan siapa yang menang dan kalah, sahutnya. Mendengar kata-kata itu, Ong Tiong yang tertawa dingin dalam hati. Apakah mereka melihat Ong Tiong yang cuma seorang diri, Maka ingin bertanding dengannya satu persatu? Tidak peduli kalian mengatakan apa, Pokoknya aku akan bertanding dengan kalian semua. Itulah keputusan Ong Tiong Yang. Menurutku tiga bahak ini, Aku bertanding satu babak dengan Tiong yang cinjin, Babak kedua Suqiao Hwe Acu bertanding dengannya, Dan babak ketiga adalah O.E.Y. Tocu. Bagaimana menurut kalian semua Suqiao Hwe Acu dan O.E.Y. Hyok Su manggut inanggut? Pertanda mereka setuju akan usul Tuan Hong ya. O.E.Yang Hong yang bersembunyi di tempat gelap bergirang hati, Karena akan menyaksikan pertandingan para pesilat tangguh. Setelah memperoleh ilmu silat dan Wee E.Keng dari guru, Aku tidak pernah bertanding dengan pesilat tangguh. Sedangkan Caceh Isu Syoknya itu masih tidak dapat dibandingkan dengan mereka. O.Yang Hong justru tidak tahu, Padahal dirinya sudah memiliki ilmu silat yang amat tinggi, Begitu pula Wee E.Kengnya. Hanya saja dia masih belum berpengalaman. Sementara tampak Tuan Hong ya mendekati Ong Tiong Yang. Jubah panjangnya berkibar-kibar terhembus angin. Ong Tiong yang tidak berani berlaku ceroboh. Sebab dia tahu bahwa Tuan Hong ya memiliki ilmu Ipiam Chi yang amat hebat, Maka tidak berani meremahkannya. Tiong yang cinjin, Aku ingin bertanya sesuatu padamu, Kata Tuan Hong ya perlahan. Ong Tiong Yang tertegun sebab di saat mau bertanding, Tuan Hong ya malah ingin bertanya sesuatu padanya. Hal itu membuatnya terheran-heran, Namun dia tetap menyahut dengan hormat. Tuan Hong ya ingin bertanya apa? Silakan katakanlah. Apakah kitab pusaka Kiu Im Chin Keng itu dapat membuat orang melakukan kejahatan? Tanya Tuan Hong ya. Ong Tiong Yang mengangguk. Tidak salah. Sebab kitab pusaka itu berisi ilmu pukulan yang maha dasyat, Maka aku tidak menghendaki kitab pusaka itu jatuh ke tangan orang lain, Agar tidak menimbulkan malapetaka di dunia persilatan. Tuan Hong ya berkata, Kitab pusaka Kiu Im Chin Keng itu berada di tanganmu, Itu merupakan suatu keberuntungan atau tidak, Belum bisa dipastikan. Lagipula kau tidak membiarkan orang lain memperoleh kitab pusaka tersebut. Lalu bagaimana kau tahu hati orang lain? Memperoleh kitab pusaka itu merupakan takdir. Begitu pula kehilangan. Kau ingin memusnahkan kitab pusaka itu, Bukankah secara tidak langsung sudah melawan takdir Ong Tiong Yang tersentak sadar, Lalu cepat-cepat memberi hormat kepadanya. Dia bergirang hati, Sebab sejak memperoleh kitab pusaka itu, Hatinya tidak pernah merasa tenang, Kini Tuan Hong ya mengatakan begitu. Hidup manusia tidak seberapa lama. Padahal sesungguhnya aku tidak perlu bertanding denganmu. Namun aku masih tidak bisa melepaskan urusan duniawi. Tiong Yang Chin Jin, silakan kata Tuan Hong ya lagi. Ong Tiong Yang menjadi serius, Sebab tahu bahwa Tuan Hong ya memiliki ilmu silat yang amat tinggi. Tuan Hong ya menatapong Tiong Yang. Tiong Yang Chin Jin, silakan menyerang katanya. Ong Tiong Yang maju dengan perlahan-lahan, Lalu menyerang Tuan Hong ya. Dia melancarkan jurus tipuan dari ilmu Sian Tian Kang, Yaitu jurus Beng Sim Hian Hood, Hati terang menghadap Buddha. Tuan Hong ya berkelit, Sekaligus balas menyerang. Mereka bertanding seimbang. Ong Tiong Yang menggunakan ilmu Sian Tian Kang, Sedangkan Tuan Hong ya menggunakan ilmu Ye Pian Chi. Bukan main serunya pertandingan itu. Ong Tiong Yang mengerahkan Sian Tian Kang melindungi badan, Kemudian mengeluarkan pedangnya, Dan menyerang Tuan Hong ya dengan ilmu pedang Coan Chin Kau. Girang sekali Ong Yang Hang menyaksikan pertandingan itu, Sebab secara tidak langsung menambah pengetahuannya dalam hal ilmu silat. Ketika melihat Tuan Hong ya menyerang dengan It Yang Chi, Dia berpikir, Apabila Tuan Hong ya menyerangnya dengan It Yang Chi, Tentu sulit baginya untuk berkelit. Tapi kalau menggunakan ilmu Hang Hwang Lat, Sudah pasti dapat terhindar dari serangan itu. Seandainya bertemu Tuan Hong ya, Aku harus ingat itu. Usai berpikir, Ong Yang Hang menyaksikan pertandingan itu lagi dengan penuh perhatian. Ketika menyaksikan ilmu pedang Ong Tiong Yang, Dia tahu bahwa ilmu pedang itu adalah ilmu pedang aliran lurus yang amat hebat. Ong Tiong Yang dan Tuan Hong ya terus bertanding. Mendada Ong Tiong Yang berhenti menyerang, Lalu mencelat ke belakang saya berkata, Sungguh hebat Tuan Hong ya. Aku mau bilang apa lagi? Tuan Hong ya ingin melihat kitab pusaka Kiu Im Chin Keng, Pasti ku perlihatkan. Ilmu L.T. yang cimilik Tuan Hong ya sungguh membuat ku tunduk Tuan Hong ya tertawa gelak. Hahaha. Tiong Yang Chin Jin, Aku hanya seorang raja kecil di negeri Tai Li. Banyak urusan yang harus ku kerjakan di sana. Bagaimana mungkin punya niat untuk melihat kitab pusaka Kiu Im Chin Keng itu mendengar ucapan itu, O.E.Y.Yok Su berpikir. Orang itu adalah raja Tai Li, tentunya tidak mau mencampuri urusan dunia persilatan. Apabila dia yang memperoleh kitab pusaka itu, malah akan menimbulkan malapetaka. Dia tidak menghendaki kitab pusaka tersebut, pasti punya alasan tertentu. Lagi pula kelihatannya mereka berdua bertanding seimbang. Bagaimana hebatnya ilmu It Yang Chi yang amat kesohor itu? Diam-diam O.E.Y.Yok Su tertawa dingin dalam hati. Begitu aku bergebrak dengan Tiong Yang Chin Jin, Sudah tahu kitab pusaka Kiu Im Chin Keng harus berada di tangan Chin Jin. Semoga Chin Jin dapat membuat kedamaian dalam rimba persilatan dengan kitab pusaka itu kata Tuan Hong Ya. Usai berbicara, Tuan Hong Ya mencelat ke belakang, kemudian tidak banyak bicara lagi dengan Ong Tiong Jang. Ketika melihat Tuan Hong Ya mencelat ke belakang, Keningo E.Y.Yok Su berkerut. Kelihatannya Tuan Hong Ya tidak mau bertanding dengan Tiong Yang Chin Jin lagi, katanya. Aku sudah bertanding dengan Tiong Yang Chin Jin. Hatinya lurus dan bersih. Dia memiliki kitab pusaka itu atau tidak, Sudah tidak jadi masalah lagi, sahut Tuan Hong Ya. Mendengar itu, O.E.Y.Yok Su mencaci dalam hati Tuan Hong Ya amat licik. Dia pasti menunggu kesempatan. Orang lain ingin melihat kitab pusaka itu, bagaimana mungkin dia tidak? Sudah pasti dia menunggu kesempatan yang baik untuk merebut kitab pusaka tersebut. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia berhenti bertanding dengan Ong Tiong Yang? Huh! Sungguh licik diakini giliran Su Ciau Hwe Acu. Wajah si pengemis tua itu berubah serius. Ong Tiong Yang, aku tahu kau pesilat tangguh di Tiong Goan. Mungkin aku bukan tandingan mulapi Kepang memiliki dua macam ilmu andalan, Yang kemungkinan besar dapat menandingi ilmu selatmu. Aku harap kau coba dulu ilmu pemukul anjing, Lalu ilmu Heng Liong Cha Pwe C yang katanya sambil menatapnya. Ong Tiong Yang juga tahu akan kedua ilmu andalan Kepang itu. Baik, silakan Ciam Pua menyerang duluan sahutnya dengan hormat. Su Ciau Hwe Acu segera mengeluarkan tongkat pemukul anjing. Ong Tiong Yang, hati-hatilah. Sesungguhnya ilmu tongkat pemukul anjing hanya digunakan untuk memukul anjing. Tapi kini dapat dipergunakan untuk bertanding dengan Tiong Yang Cinjin, Itu amat membuat cemerlang ilmu tongkat pemukul anjing Kepang Ong Tiong Yang mengeluh, Sebab Su Ciau Hwe Acu mengatakan ilmu itu hanya digunakan untuk memukul anjing, Secara tidak langsung dirinya disamakan dengan anjing. Oleh karena itu, dia bertekad mengalahkan Su Ciau Hwe Acu. Ong Tiong Yang menyimpan pedangnya. Dia berdiri tegak di hadapan Su Ciau Hwe Acu. Su Lo Ciam Pua, silakan tandangnya. Su Ciau Hwe Acu langsung menyerangnya dengan ilmu tongkat pemukul anjing Ong Tiong Yang berkelit Dan balas menyerang dengan sebuah pukulan. Sungguh dasyat pukulannya. Terdengar suara pelat. Tampak tongkat pemukul anjing itu terpukul miring ke samping. Boleh dikatakan Su Ciau Hwe Acu sudah kalah, tapi pengemis tua tidak peduli. Dia membentak keras sambil menyerang lagi. Betapa cepat serangannya, namun sama sekali tidak berhasil menyentuh badan Ong Tiong Yang. Bukan main penasarannya Su Ciau Hwe Acu. Ong Tiong Yang, aku akan menyerangmu dengan ilmu Heng Liong Cha Pwe Ciang. Apakah kau sanggup menahan ilmu pukulanku ini katanya sambil melotot? Mohon petunjuk Ciam Pua Sahutong Tiong Yang perlahan-lahan. Ong Tiong Yang, kau tidak usah berlaku sungkan-sungkan. Kalau kau dapat mengalahkan ilmu Heng Liong Cha Pwe Ciangku, aku memanggilmu Ciam Pua pun tidak jadi masalah. Bahkan aku juga tidak menghendaki kitab pusaka Kiu Im Chin Ting lagi. Su Ciau Hwe Acu melempar tongkatnya kepada Ang Cip Kong, lalu bersiul panjang. Ilmu Heng Liong Cha Pwe Ciang yang amat keras, harus menggunakan Gwe Akheng yang amat tinggi. Karena itu, Su Ciau Hwe Acu sama sekali tidak pernah mendekati kaum wanita. Hingga saat ini berusia 60, pengemis tua itu masih berjaka tulen. Maka dapat dibayangkan, betapa dahsyatnya ilmu Heng Liong Cha Pwe Ciang yang dimilikinya. Setelah bersiul panjang, pengemis tua itu langsung menyerang Ong Tiong Yang dengan ilmu pukulan Heng Liong Cha Pwe Ciang, yaitu jurus Tian Liong Cha Itian, melihat naga di sawah. Ong Tiong Yang segera berkelit. Bukan main dasyatnya pukulan itu, menghantam sebuah batu besar yang ada di belakang Ong Tiong Yang hingga hancur berkeping-keping. Betapa gusarnya Su Ciau Hwe Acu, karena pukulannya tidak berhasil menyentuh badan Ong Tiong Yang. Ternyata ketua Cho An Chin Kau itu menggunakan ilmu Sian Tian Keng. Su Ciau Hwe Acu berpikir. Kepang juga merupakan partai besar di kolong langit. Kalau orang tahu aku bertarung dengan Ong Tiong Yang menggunakan ilmu andalan Kepang, bahkan tidak dapat merobohkan ketua Cho An Chin Kau, bukankah kau merimba perselatan akan mentertawakan Kepang. Berpikir sampai di situ, Su Ciau Hwe Acu menyerang Ong Tiong Yang lagi dengan jurus Tili Long Ye Uwi, naga menunduk merasa menyesal. Kali ini Ong Tiong Yang tidak berkelit, melainkan menggunakan ilmu Sian Tian Keng untuk menangkis. Blam! Terdengar suara benturan. Ong Tiong Yang cuma terpental ke belakang dua langkah, namun tidak terluka sama sekali. Bukan main terkejutnya Su Ciau Hwe Acu. Dia berkeluh dalam hati. Kelihatannya aku si pengemis tua harus terjungkal di sini hari ini. Ong Tiong Yang menggunakan ilmu apa? Bagaimana dia dapat menahan kedua pukulanku? Apakah dia seorang dewa Su Ciau Hwe Acu sama sekali tidak tahu sejak Ong Tiong Yang mempelajari kitab pusaka Kiu Im Chin Keng? Mwe E. Keng dan kepandainya bertambah dalam serta maju pesat. Berdasarkan ilmu yang tercantum dalam kitab pusaka itu, Ong Tiong Yang menciptakan ilmu Sian Tian Keng, itu hanya sebagian kecil dari isi kitab pusaka tersebut. Sementara Su Ciau Hwe Acu terus menyerang Ong Tiong Yang, akan tetapi Ong Tiong Yang tetap dapat mengimbanginya. Walau Su Ciau Hwe Acu sudah mengeluarkan jurus terakhir dari ilmu Heng Liong Cha Pwe E Chiang, namun tetap tidak dapat merobohkan Ong Tiong Yang. Akhirnya Su Ciau Hwe Acu berhenti menyerang. Ong Tiong Yang, aku lihat kau menggunakan semacam ilmu pelindung badan. Katakanlah ilmu apa itu katanya sambil memandang Ong Tiong Yang. Ku namakan Sian Tian Keng, jawab Ong Tiong Yang. Apakah itu termasuk ilmu yang tercantum di dalam kitab pusaka Kiu Im Chin Keng? Tanya Su Ciau Hwe Acu. Ong Tiong Yang berpikir sejenak, kemudian menjawab. Tidak salah, namun merupakan ilmu ciptaan. Ku berdasarkan kitab pusaka Kiu Im Chin Keng. Mendengar jawaban Ong Tiong Yang itu, semua orang baru percaya bahwa Kiu Im Chin Keng memang merupakan kitab pusaka yang ajaib. Ong Tiong Yang, ini tidak masuk aturan. Tidak masuk aturan kata Su Ciau Hwe Acu. Ong Tiong Yang tercengang. Apa yang tidak masuk aturan? Harap lo Ciam Pua menjelaskan. Kalau masuk akal, aku pasti menuruti Ciam Pua saja tanyanya dengan heran. Ong Tiong Yang, kau menggunakan ilmu yang berdasarkan kitab pusaka Kiu Im Chin Keng. Kalaupun kau menang juga tidak akan dikagumi para orang gagah di kolong langit. Ya, kan kata Su Ciau Hwe Acu. Ong Tiong Yang menatap Su Ciau Hwe Acu. Menurut Ciam Pua, aku harus bagaimana? Apabila aku memergunakan ilmu dari perguruanku mengalahkan Ciam Pua, barulah Ciam Pua akan merasa tunduk Su Ciau Hwe Acu mengangguk. Ong Tiong Yang, bagaimana kalau kita mengadul We E. Keng saja? We E. Keng siapa yang lebih tinggi? Dialah yang menang, Ong Tiong Yang berpikir sejenak. Kemudian dia yang mengambil keputusan akan mengorbankan nyawanya demi mempertahankan kitab pusaka Kiu Im Chin Keng. Baik, aku menurut saja, katanya. Bagus, Ong Tiong Yang, kelihatannya aku tidak salah menilaimu. Seusai berkata demikian, Toan Hang Ya membaca doa. Karena itu, hati Ong Tiong Yang tergerak. Kelihatannya hanya Toan Hang Ya yang tahu isi hatiku. Apabila aku mati, tidak akan merasa penasaran. Ong Tiong Yang duduk bersila, begitu pula Su Ciau Hwe Acu. Mereka berdua duduk berhadap-hadapan. Ketika kedua orang itu duduk bersila, Oe Ye Yeok Su tertawa dingin dalam hati sambil memandang mereka berdua dengan penuh perhatian. Akan tetapi, di saat bersamaan terdengar suara seseorang dan tampak obor bergerak menuju tempat itu. Ternyata orang Istana Tiong Yang mendengar suara gaduh, lalu segera melapor kepada Macing dan Seh Gwe Aki Ye. Bukan main terkejutnya kedua orang itu. Mereka berdua langsung membawa para anggota Istana Tiong Yang menuju tempat itu. Begitu sampai di tempat itu, Macing dan Seh Gwe Aki Ye melihat Ong Tiong Yang dan Su Ciau Hwe Acu sedang duduk bersila, mengadu W.E. Kang. Tangan Ong Tiong yang tampak gemetar, matanya menatap Su Ciau Hwe Acu. Su Ciam Pual, menurutku pertandingan ini kita anggap seri saja, katanya. Su Ciau Hwe Acu tertawa gelap. Pengemis tua itu sama sekali tidak menduga Ong Tiong Yang memiliki W.E. Kang yang begitu tinggi. Walau sedang mengerahkan W.E. Kang, namun masih bisa berbicara. Hal seperti itu tidak dapat dilakukan Su Ciau Hwe Acu. Akan tetapi, Su Ciau Hwe Acu sama sekali tidak mau berhenti, bahkan terus mengerahkan W.E. Kangnya. Karena itu, Ong Tiong Yang pun terpaksa mengerahkan W.E. Kangnya untuk menahan. Wajah mereka berdua tampak memerah, kemudian berubah pucat. Ternyata mereka telah mengerahkan W.E. Kang masing-masing hingga ke puncaknya. Namun mereka berdua tetap tahu siapa yang menang. Kini mereka berdua sudah mencapai saat yang kritis, membuat suasana semakin menegangkan, dan para penonton pun saling memandang dengan kening berkerut. Semua orang tahu bahwa Su Ciau Hwe Acu dan Ong Tiong Yang sama sekali tidak ada yang mau mengalah. Mereka terus mengerahkan W.E. Kang, sehingga wajah mereka bertambah memerah dan keringat mereka mulai mengucur deras membasai pakaian. Yang tahu jelas akan hal tiul adalah Tuan Cih Heng. Raja Tai Li itu menghela nafas panjang. Kalau tidak segera dipisahkan, mereka pasti akan terluka parah. Ketika Tuan Cih Heng baru mau maju memisahkan mereka, mendadak terdengar suara seman O.E. Yoksu yang amat keras. Ong Tiong Yang, kau ingin mengalahkan Su Ciam Pual, apakah akan membuat namamu semakin terkenal? Ternyata O.E. Yoksu juga melihat jelas akan keadaan mereka berdua. Kalau Ong Tiong Yang tidak mengendurkan W.E. Kangnya, Su Ciau Hwe Acu pasti akan mati. Akan tetapi, di saat bersamaan terdengar Su Ciau Hwe Acu mengeluh, lalu roboh. Sedangkan wajah Ong Tiong Yang pucat pias. Dia bangkit berdiri seraya berkata pada O.E. Yoksu. O.E. Toku, untung aku tidak kalah melawan Su Ciam Pual. Kalau O.E. Toku ingin bertarung denganku, akan kulayani Ong Tiong Yang, keadaanmu seperti itu, bagaimana mungkin aku bertarung denganmu? Bukankah aku akan ditertawakan oleh orang-orang gagah di kolong langit? Kalau saat ini aku berhasil mengalahkanmu juga percuma. Menurutku, lebih baik kau beristirahat beberapa hari, barulah kemudian kita bertarung Ong Tiong Yang mengangguk. Baiklah Ong Tiong Yang tahu bahwa O.E. Yoksu adalah pesilat tangguh yang selalu menjaga nama baiknya. Apabila saat ini berkeras ingin bertarung dengan O.E. Yoksu, tentunya akan malu sendiri. Kalau bisa beristirahat beberapa hari, sudah pasti dirinya tidak akan kalah melawan O.E. Yoksu. Sementara Ang Cip Kong segera memapah Su Ciau H.W. Acu ke sebuah batu, kemudian berkata kepada Ong Tiong Yang. Tiong Yang cinjin, urusan ini tidak akan selesai sampai di sini. Lain waktu aku dan guruku pasti kemari lagi untuk menyelesaikannya usai berkata, Ang Cip Kong lalu duduk di belakang gurunya. Sepasang tangannya ditempelkan di punggung Su Ciau H.W. Acu, lalu mengerahkan W.E. Kangnya untuk mengobati luka gurunya. Sementara O.E. Yoksu berkata lagi kepada Ong Tiong Yang. Tiong Yang cinjin, kau tidak usah buru-buru. Kita pastikan waktu dan hari, di tempat mana agar kita bisa bertarung. Kalau kau kalah, harus menyerahkan kitab pusaka Q.I. Cinkeng padaku. Bagaimana Ong Tiong Yang manggut-manggut? Baik Tiong Yang cinjin, kita berjanji lima tahun kemudian, berkumpul di gunung H.W. Asan, juga mengundang para orang gagah di kolong langit untuk hadir di sana. Siapa yang berhasil merebut kitab pusaka Q.I. Cinkeng, dialah jago nomor wahid di kolong langit. Bagaimana kata O.E. Yoksu lagi? Mendengar itu, Ong Tiong Yang berpikir. Lima tahun kemudian, Tiong Cinkeng, kau ku sudah maju pesat, bahkan sudah bisa melawan pasukan kini, tentunya sudah tidak masalah menyelesaikan urusan ini. Ong Tiong Yang mengangguk setelah berpikir. Baik, kita berjanji begitu saja, Tiong Hong Ia juga manggut-manggut setuju. Lima tahun kemudian, dia pun akan ke gunung H.W. Asan sedangkan Ong Cinkeng juga mewakili gurunya menyetujui rencana itu. Baik, memang lebih baik demikian. Aku masih punya seorang teman. Dia adalah orang aneh rimba perselatan. Sampai waktunya aku pun akan mengundangnya ke gunung H.W. Asan siapa yang dapat mengalahkan, dialah yang berhak menerima kitab pusaka Q.I. Cinkeng, kata Ong Tiong Yang. O.E. Yoksu berpikir, kitab pusaka Q.I. Cinkeng memang luar biasa. Apabila dalam waktu lima tahun ini, Ong Tiong Yang mengajarkan pada para muridnya, sampai waktunya nanti pasti akan merepotkan sekali. Setelah berpikir demikian, O.E. Yoksu tertawa seraya berkata, Aku ingin mengatakan sesuatu, harap Tiong Yang Cinjin sudi mendengarnya Ong Tiong Yang menatapnya. O.E. Tochu ingin mengatakan apa silakan. Kalaupun tiada kitab pusaka Q.I. Cinkeng, H.W. Asan Cun Kiam tetap akan seru sekali. Menurutku, siapa yang menang, dialah yang berhak memiliki kitab pusaka itu, bahkan juga memperoleh gelar jago nomor wahid di kolong langit. Bagaimana menurut kalian semua kata O.E. Y. Yoksu? Semua orang mengangguk setuju. Lima tahun kemudian, tentunya kita yang berada di sini hadir semua. Alangkah baiknya diatur demikian. Yang menang berhak memiliki kitab pusaka Q.I. Cinkeng, yang kalah hanya boleh membacanya selama satu bulan lalu dikembalikan kepada pemiliknya. Bukankah adil sekali kata O.E. Y. Yoksu lagi? Semua orang diam. Berselang sesaat barulah Tuan Hangya membuka mulut. Baik. Sampai waktunya aku pasti datang. Kita semua berkumpul di sana, aku akan kembali ke Pulau Persik. Lima tahun kemudian aku pasti ke Gunung H.W. Asan menemui kalian, kata O.E. Y. Yoksu lalu memandang Ang Cip Kong saya bertanya. Apakah kalian bisa hadir Ang Cip Kong menyahut dengan suara dalam? K.I. Pang pasti datang. Kalau suhuku tidak hadir, aku pasti hadir. Aku juga ingin melihat kitab pusaka Q.I. Cinkeng. Sebetulnya kitab pusaka apa, sehingga membuat kaum rimba persilatan begitu berminat untuk memperolehnya, bahkan sampai bertarung mati-matian, sahup tang Cip Kong dengan suara dalam. Karena membuka mulut menyahut, sedangkan dirinya sedang mengerahkan W.E. Keng untuk mengobati luka gurunya, maka membuatnya muntah darah segar. Ong Tiong yang tahu bahwa luka suciau H.W. Acu amat parah. Padahal si pengemis tua itu selalu berlaku angin-anginan dan acuh tak acuh, namun tak disangka begitu mementingkan nama, akhirnya menyebabkan dirinya terluka parah lantaran mengadul W.E. Keng dengan Ong Tiong Jang. Kalau Ong Tiong yang melukainya, tentu suciau H.W. Acu akan melukainya. Oleh karena itu, secara tidak langsung Coan Chin Kau sudah menanamkan bibit permusuhan dengan pihak K.E. Pang. Mendadak suciau H.W. Acu terbatuk beberapa kali dan darah segarnya mengalir keluar dari mulutnya. M.C. dan S.G.W. A.K.I. segera mengambil obat, kemudian diberikan kepada suciau H.W. Acu. Namun si pengemis tua malah melotot. Hai Anjing Anjing Coan Chin Kau. Aku pengemis tua tidak akan mampus, tidak perlu makan obat bentaknya. Karena membentak, suciau H.W. Acu langsung muntah darah. Kami pengemis bertulang keras selalu menerima pukulan orang. Bagaimana mungkin menerima obat kalian kata Ang Chit Kong? Ma Ching dan S.G.W. A.K.I. serba salah. Obat itu masih berada di tangan mereka, tapi mereka tidak tahu apa yang harus diperbuat. Kemudian kedua orang itu menatap Pang Chit Kong sambil berkata dalam hati. Kami berdua bermaksud Hai, tapi kalian tolak dengan K.E. Kasar. Kau hanya merupakan murid K.Pang, tentunya kepandayanmu tidak lebih dari kami. Kami akan mempermalukan kalian guru dan murid lagi. Setelah berkata dalam hati, mereka berdua saling memandang, lalu sering tak mengerahkan W.E. Kang masing-masing menyerang Ang Chit Kong. Akan tetapi, gerak-gerik mereka berdua tidak terlepas dari metong Tiong yang. Ma Ching, kalian berdua jangan berlaku tidak hormat bentaknya. Ong Tiong yang ingin mencelat ke arah mereka dengan maksud mencegah, tapi sudah terlambat, sebab Ma Ching dan Seh G.W.A. Kiai sudah mengerahkan W.E. Kang menyerang Su Chiao H.W.A. Chu dan Ang Chit Kong. Akan tetapi, W.E. Kang mereka yang telah dikerahkan itu, seperti membentur tembok baja, bahkan berbalik menyerang diri mereka sendiri, sehingga tubuh mereka terpental beberapa depa, lalu roboh di tanah. Ma Ching dan Seh G.W.A. Kiai mendongakan kepala. Mereka melihat Ang Chit Kong berada di hadapan Su Chiao H.W.A. Chu. Ma Ching dan Seh G.W.A. Kiai adalah murid Handalong Tiongjang. Usia mereka tidak terpaut jauh dengan usia gurunya. Akan tetapi, mereka tidak menyangka sama sekali bahwa Ang Chit Kong memiliki W.E. Kang yang begitu tinggi. Mereka ingin mempermalukan Ang Chit Kong dan gurunya itu, namun sebaliknya malah mereka sendiri yang mendapat malu, sehingga wajah mereka berubah merah karena menahan rasa malu. Menyaksikan kejadian itu, Ong Tiong yang menghela nafas panjang. Walau muridku cukup berbakat, namun masih kalah jauh dibandingkan dengan murid Su Chiao H.W.A. Chu itu. Begitulah kata dalam hatinya. Sedangkan yang lain pura-pura tidak melihat kejadian itu. Mereka mendekati Su Chiao H.W.A. Chu sambil mengeluarkan obat. Namun Su Chiao H.W.A. Chu cuma memandang Tuan Hang, ya, lalu mengambil obat dari tangan Raja Tai Li itu sekaligus menelannya. Ternyata Su Chiao H.W.A. Chu tahu bahwa Tuan Hang, ya, berhati wulas asih, maka mau menerima obatnya. Keputusan sudah disepakati bersama, yaitu lima tahun kemudian akan bertemu di Gunung H.W.A. San mereka akan bertanding di sana. Siapa yang berhasil keluar sebagai pemenang, dialah yang berhak memiliki kitab pusaka Kiu Im Chin Keng, sekaligus menyandang gelar jago nomor wahid di kolong langit. Ketika membicarakan hal tersebut, wajah mereka semua tampak berseri-seri. Mereka kelihatan gembira sekali.